Pemirsa selain Sunda Empire, Kesultanan Selacau Tunggul Rahayu juga dinyatakan tidak terdaftar oleh Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Pengawasan terhadap Kesultanan ini telah berlangsung sejak tahun 2004. Kesultanan Selacau Tunggul Rahayu yang berada di kampung negara tengah Desa Cibungur, Kecamatan Parumponteng Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, ternyata belum terdaftar di Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya. Meski sebelumnya pihak dari Kesultanan pernah datang dan mendaftar, namun bukan atas nama Kesultanan. Yang mendaftarkan itu polsipnya, polsip jadi perkumpulannya, bukan kesultanannya. Karena memang pada saat kita melakukan verifikasi data, verifikasi berkas-berkas, memang bukan kesultanannya yang terdaftar di Kesbang, tapi cuma polsip. Polsipnya itu bagian dari Kesultanan. Sebelumnya pihak Kesultanan mengaku sudah memiliki legalitas atau pengakuan fakta sejarah dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada tahun 2018 lalu. Mereka tercatat sebagai putusan warisan kultur-budaya peninggalan sejarah kerajaan Pajajaran pada masa kemimpinan Raja Surawi Sesa. Ingat, selaku itu punya dua putusan. Satu, Cagar Budaya, Salacau, Tungurahayu. Saya akta notarisnya Pak Heri di Tasikmalaya dan juga pengesahan Menkumham. Itu cukup di situ. Nah, kedua, saya mengajukan literatur sejarah leluhur saya tentang pewaris Surawi Sesa. Nah, maka dengan pengajuan dari 2004, saya perjuangkan 2004 sampai, Alhamdulillah, alhamdulillah, melalui proses yang panjang, 2018 keluarlah putusan warisan tentang kultur-budaya peninggalan sejarah Pajajaran yang pernah dikuasai oleh Surawi Sesa. Kesultanan Selacau ini juga mengklaim bahwa keberadaannya bisa berdampingan dengan pemerintah daerah Kabupaten Tasikmalaya. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, ASEP Juharyono, INews melaporkan.